Halo, kembali lagi bersama Kini Kimbel. Kali ini kita akan membahas tentang virus. Oke, kita ke pengertiannya terlebih dahulu. Secara pengertian, apa sih virus itu? Jadi, virus itu adalah mikroorganisme patogen yang hanya bisa bereplikasi atau memperbanyak diri di dalam sel makhluk hidup lainnya. Atau dia itu butuh sel inang, gitu ya. Nah, kita ke ciri-ciri virusnya dulu sebelum kita ke bagian tubuh. Ciri-ciri virus. Ciri-ciri virus sendiri itu terbagi menjadi dua. Ada ciri-ciri yang dikatakan sebagai sifat hidup. Jadi, virus itu bisa dikatakan sebagai sifat hidup atau makhluk hidup. Tapi ada juga sifat mati. Jadi, virus itu bisa disebut sebagai makhluk hidup ataupun makhluk yang mati. Kok bisa? Karena dia punya ciri-ciri diantaranya. Kalau hidup nih, cirinya adalah dia bisa memperbanyak diri dalam tubuh makhluk hidup lain. Itu merupakan ciri hidup. Selain itu, dia juga memiliki asam nukleat. Bisa DNA. Bisa juga RNA. Kemudian, untuk sifat mati, itu diantaranya adalah virus dapat dikristalkan. Selain itu, dia tidak punya sel atau disebut sebagai aseluler. Jadi, dia tidak punya sitoplasma. Dia tidak punya inti. Dia tidak punya organel sel. Nah, selain itu, oh ya, ukuran virus juga sangat kecil ya. Kita tambahkan di sini. Untuk ukuran virus, itu sangat kecil. Sangat kecil biasanya dinyatakan dalam nanometer atau Nm satuannya. Nah, sekarang kita ke bagian-bagian virus. Struktur bagian virus terbagi menjadi tiga. Ada kepala. Kemudian di bagian sini nih, ada leher. Dan bagian bawah dari sini ke sini, itu ada ekor. Nah, kemudian untuk nama-namanya, pertama di sini ada kapsit, yang pinggirannya. Lalu untayan yang ada di dalam, itu adalah asam nukleatnya. Kemudian yang bagian agak panjang, itu namanya selubung ekor. Yang kaya kaki, namanya serabut ekor. Dan yang bagian hitam ini, itu namanya lempeng dasar. Lalu yang untuk melekatkan, dia kan nusuk ya. Nah, itu namanya adalah jarum penusuk. Kemudian ngomongin tentang struktur. Sebentar, oke. Ngomongin tentang struktur virus. Struktur bagian virus, itu ada kapsit ya tadi ya. Kapsit itu yang melindungi asam nukleat. Kapsit itu, dia tersusun atas subunit protein. Yang disebut dengan kapsomer. Selanjutnya kita akan membahas tentang daur hidup virus. Daur hidup virus itu ada dua. Ada siklus litik Dan siklus lisogenik. Untuk siklus litik Itu gampangannya adalah Ya itu kan berarti kan cara replikasi virus Tapi melibatkan 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 Proses Penghancuran Sel ineng Di akhir Replikasi Jadi sel inengnya dia akan Mati Nah, tapi Kalau Lisogenik Dia replikasi virus Melalui Penyisipan Materi Genetik Virus Pada Materi Genetik Ineng Jadi dia gabung Sama inengnya Ibaratnya gitu Di lisogenik itu Tidak Ada Tidak Ada Kita tulis ya Tidak Ada Proses Penghancuran Sel ineng Oke Sekarang Kita mau bahas Siklus Litik Tahap pertama Kalau kita lihat Itu ada Adsorpsi Adsorpsi Yang ini Ya Nah, sebenarnya apa sih tahap adsorpsi itu Jadi adsorpsi itu adalah Tahap Menempel Virus Pada Sel ineng Oke Nah, ini Nempel ya Dia ya Nempel Kemudian Tahap kedua Itu namanya Penetrasi Tahap penetrasi Itu artinya Selubung ekor Berkontraksi Berkontraksi Jadi Jarum penusuk Menembus dinding sel Kemudian Menginjeksi Materi Genetik Nah, disini Kalau kalian lihat Ini ada jarum penusuknya masuk Kemudian dia mulai menyuntikkan materi Genetik Tahap ketiga Itu adalah Tahap Sintesis Tahap sintesis Itu disebut juga Eklifase Secara pengertian Ini kita hilangkan aja Oke Sintesis atau Eklifase Itu adalah Tahap Pembentukan Komponen Virus Diawali dengan Diawali dengan Pembentukan Protein Atau Enzim Yang Nantinya Menghancurkan DNA Sel Sel Siinang Disini Sel bakteri Selain itu Enzimnya Juga Digunakan Untuk Menggandakan DNA Si Virus Jadi Selain untuk Menghancurkan DNA Sel bakteri Dia juga untuk Menggandakan DNA Si Virus Selanjutnya Dibentuk Protein Penyusun Kapsit Nah Kurang lebih Seperti itu Jadi Ini Adalah Tahap Tiga Mulai Pembentukan Komponen Si Virus Lanjut Tahap Keempat Itu Ada Perakitan Tahap Perakitan Itu Terjadi Berarti Dia itu Masanya Adalah Perakitan Partikel Virus Baru Dari tadi Komponen Sudah dibuat Di tahap Sintesis Jadi Ini Mulai Dirakit Kalian bisa Lihat Gambarnya Seperti ini Sudah Mulai Membentuk Dan Tahap Kelima Adalah Tahap Lisis Apa itu Tahap Lisis Tahap Lisis Itu Adalah Tahap Pecahnya Sel Inang Oke Nah Tahap Pecahnya Sel Inang Itu Seringnya Menggunakan Si enzim Lisozyme Di bagian Ekor Untuk Merusak Dinding Sel Sibakteri Sehingga Akhirnya Sibakterinya Itu Hancur Nah Jadi Abis itu Yaudah Mereka Pada Keluar Virusnya Seperti ini Itu adalah Siklus Litik Selanjutnya Kita akan Bahas Tentang Siklus Lisogenik Tahap Awalnya Mirip Atau sama Adsorpsi Tahap Adsorpsi Itu adalah Tahap Menempelnya Virus Menempelnya Virus Pada Sel Inang Selanjutnya Tahap Kedua Itu Penetrasi Oh ya Gambarnya Untuk adsorpsi Dan penetrasi Itu digambarkan Dalam satu gambar Seperti ini Ini gambarnya Untuk Penetrasi Itu Singkatnya Adalah Jarum Penusuk Dari Virus Menginjeksi Materi Genetik Virus Kedalam Sel Inang Disini Adalah Sibak Teri Lalu Yang ketiga Ada Integrasi Integrasi Ini Disebut Juga Tahap Penggabungan Jadi Setelah Tadi kan Sebelumnya Di injeksi DNA Virus Kedalam Bakteri Maka Ini Tahap Adalah Penggabungan Materi Genetik Virus Dengan Dengan Bakteri Atau Sel Inang Sehingga Terbentuk Yang Namanya Provac Di sini Gambarnya Berarti Ini Ya Integrasi Penggabungan Kemudian Tahap Tahap Keempat Itu Ada Multiplikasi Multiplikasi Itu Adalah Intinya Di tahap Ini Atau Kita Kasih Penjelas Dulu Multiplikasinya Melalui Pembelahan Sel Jadi Di tahap Ini Sel Bakteri Menggandakan Materi Genetiknya Melalui Pembelahan Sel Sehingga Materi Genetik Virus Tadi kan Sudah digabung Sudah bergabung Sama bakteri Jadi Ikut Tergandakan Nah Jadi Itu Gambarnya Kalian Bisa Lihat Ini Ikut Tergandakan Pada Akhirnya Nah Seperti Itu Tergandakan Pembelahan Pembelahan Pembelahan